Puluhan emak-emak warga desa di Bekasi, Jawa Barat melakukan aksi demo menolak beroperasinya kembali stasiun pengisian LPG, SPPBE. Iya, warga khawatir SPPBE ini akan kembali meledak seperti beberapa waktu lalu dan menyebabkan 5 orang meninggal dunia serta 6 orang terluka. Puluhan emak-emak warga desa mendatangi stasiun pengisian LPG milik PTSM di Jalan Sukaringin, Sukawangi, Bekasi pada Rabu Siang. Mereka berteriak-teriak meminta SPPBE ini ditutup permanen karena berada di tengah permukiman warga. Sebagian di antara mereka datang sambil membawa anak. Warga trauma pada peristiwa meledaknya tempat pengisian bahan bakar LPG beberapa waktu lalu. Peristiwa ini diketahui menelan korban warga dan pekerja, termasuk 5 orang meninggal dunia. Pemerintah desa sempat berusaha memfasilitasi dialog warga dengan perusahaan. Namun kedua pihak bersikukuh hingga pertemuan menemui jalan buntu. Intinya menolak, menolak atau saya lagi sebargi milang di sini. Nanti tinggal perusahaan dengan keputusan warga seperti itu mau sifat mereka atau tindakan mereka seperti apa lagi. Tapi kan kalau tadi dibacakan sama mereka itu, ya mereka izinnya awalnya cuma kompresor, tetapi semua alih itu gas. Sejumlah warga Kertosari Kecamatan Baba dan Ponorogo marah-marah pada Pak Lurah. Mereka kesal karena Pak Lurah dituding meloloskan izin pembangunan Tower BTS di halaman rumah seorang warga. Pak Lurah berusaha memediasi dan memberikan penjelasan, namun warga tidak terima. Mereka tidak setuju dengan pembangunan menara seluler setinggi 32 meter di tengah permukiman. Selain tidak memiliki izin lingkungan, pengoperasian menara dikhawatirkan memberi dampak radiasi. Penolakan itu karena di lingkungan kita itu sinyal untuk seluler itu masih bagus, POG pun sudah masih ada. Gangguan yang dirasakan masyarakat itu mungkin ya pada radiasi, itu kalau jangka pendek kita tidak rasakan. Tapi kalau jangka waktu panjang pasti itu ada dampaknya. Aksi warga akhirnya bubar setelah Pak Jamat datang dan berjanji melakukan mediasi dengan pembangun menara. Tim Liputan, Trans7.